Kepakaran di Cempaka Putih, 23 mobil damkar dikerahkan. Kebakaran terjadi di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi di daerah permukiman padat penduduk. Betul, objek yang terbakar rumah penduduk di permukiman yang padat hunian. Kata petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, PKP, Jakpus Hasanudin. Saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 19 Juni tahun 2018, dia mengatakan petugas menerima kebakaran pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Lokasi permukiman yang terbakar ada di Jalan Percetakan Negara 9 ARW 04 Rawasari. Cempaka Putih, Jakpus. Api yang menyala di lokasi cukup besar. Petugas menemui kendala pemadaman karena titik api berada di tengah permukiman penduduk yang padat. Ada 23 unit mobil dikerahkan. Api cukup besar. Tapi saat ini sudah bisa dilokalisir dalam proses menuju pendinginan. Tutur dia. Warga sekitar, Muhammad Susanto, 31, mengatakan ada beberapa mobil pemadam kebakaran yang Parkir di samping L.P. Salemba. Akses untuk masuk ke lokasi kebakaran harus melewati gangnya. Lebarnya hanya sekitar 2-3 meter. Sekarang masih proses pemadaman. Ngambil airnya susah. Ngambil derigat. Asapnya hitam tinggi. Sekarang sudah lumayan berkurang. Dampak kebarakannya ujar Susanto saat dihubungi terpisah. Terima kasih telah menonton!